Agama Hindu Agama Hindu merupakan agama yang banyak dianud di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang memiliki aneka ragam tradisi. Agama Hindu juga disebut agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini memiliki berbagai aliran diantaranya Saiwa, Waisnawa, dan Shakta. Dalam agama Hindu tidak mengenal satu sistem kepercayaan yang disusun demi menyeragamkan keyakinan atau agama doktrin sehingga terjadi kemajemukan tradisi keagamaan di India dan juga di dunia. Agama Hindu memiliki ciri khas sebagai salah satu agama yang paling toleran dalam kemajemukan tradisi yang bernaung di bawah simbol-simbol agama Hindu. Gunung adalah tempat yang suci bagi umat Hindu. Gunung juga diberi istilah Meru sebagai representasi dari sistem kosmos atau alam semesta. Hal ini membuat banyak kuil, candi, dan pura didirikan di lereng pegunungan. Dalam literatur kita Purana dan Itiasa, banyak menceritakan tentang gunung yang dijadikan sebagai kediaman para dewa, terutama dewa siwa. Salah satu kisah populer dalam kitab Mahabrata ketika Pandawa melakukan perjalanan menuju puncak gunung kailas untuk pemujaan dan penembusan dosa kepada dewa siwa. Dalam perjalanan menuju puncak gunung kailas, Pandawa mendirikan kuil khusus untuk pemujaan dewa siwa yang sampai saat kini masih ada di kawasan Kedarnat. Kedarnat Mandir atau kuil Kedarnat terletak di lereng Himalaya di dekat sungai Mandi Kini di negara bagian utara Kanda, India. Karena cuaca yang sangat ekstrim, kuil ini terbuka untuk umum hanya antara bulan April dan November, atau bulan Purnama di musim gugur. Kuil ini awalnya dibangun oleh Pandawa dan merupakan salah satu kuil yang paling suci dari 12 Jio Tirlingga atau kuil Siwa. Namun, pada bulan Juni 2013, hujan deras selama beberapa hari yang berpusat di negara bagian utara Kanda di India Utara menyebabkan banjir dan tanah longsor. Saat malam, terjadi tanah longsor di dekat kuil Kedarnat dengan suara gemuruh yang cukup keras disertai derasnya banjir dengan kecepatan tinggi yang memporok-poronakan semua yang ada di jalurnya. Sebuah batu besar muncul di belakang kuil Kedarnat dan melindungi kuil Siwa ini dari kerusakan akibat banjir. Kemudian, air mengalir di kedua sisi kuil, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bahkan, saksi mata mengamati bahwa kemunculan batu besar itu berhenti tiba-tiba dari arus ketika berada di sisi belakang kuil Kedarnat. Kemunculan batu raksasa ini masih menjadi misteri karena bisa mengalau banjir sehingga kuil Kedarnat tidak mengalami kerusakan yang parah. Diberitakan, jumlah korban tewas dan hilang di utara kanda sangat banyak dan merusak infrastruktur yang kerugiannya sangat besar. Banjir besar ini seperti tsunami yang menjadi tragedi terburuk bagi sejarah India. Di balik peristiwa ini selalu ada keajaiban yang semua terjadi oleh karena yang maha kuasa. Walaupun diterjang banjir besar, tapi kuil Kedarnat tetap berdiri kokoh yang selalu dijadikan tempat suci pemujaan oleh umat Hindu untuk memuja Dewa Siwa. Dewa Siwa, Dewa Siwa, Dewa Siwa.